Pemirsa seorang petugas Dinas Kehutanan dan Hutan Kota, DKI Jakarta, ditemukan tewas di kolam air mancur patung kuda Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Korban tewas mendadak saat tengah membersihkan sedimen lumpur dan lumut. Petugas identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat langsung diterjunkan ke lokasi. Menyusul ditemukannya seorang jasad pria di dalam kolam air mancur patung kuda Gambir, Jakarta Pusat. Korban diketahui bernama Bambang berusia 35 tahun yang merupakan petugas honorer Dinas Kehutanan dan Hutan Kota, DKI Jakarta. Saat kejadian korban tengah membersihkan sedimen lumpur dan lumut yang menempel pada dinding kolam. Diduga korban tersengat aliran listrik alat pembersih lumpur yang digunakannya. Namun menurut saksi mata, kondisi korban kelelahan hingga terjatuh ke dalam kolam dan ditemukan meninggal dunia dengan posisi terendam air kolam. Jasad korban evakuasi ke rumah sakit Cipto Maungkusumo untuk Divisu.